Halo conference kita selesaikan soalnya sama-sama yuk Jadi conference yang ditanyakan itu adalah volume air di atas nih Adalah berapa cm3 sih? Nah sekarang conference perhatikan Airnya itu ada di dalam sebuah tempat ya conference Di sebuah tempat yang berbentuk bangun ruang balok Betul banget conference Kemudian disini airnya akan kakak beri tanda warna kuning ya Nah conference karena disini airnya itu di sebuah tempat yang berbentuk balok Berarti conference juga harus tahu dulu nih Bagaimana sih cara menghitung volume balok itu? Nah betul banget ya caranya itu mudah banget nih Yaitu adalah panjang dikali dengan lebar dikali dengan tinggi conference Nah berarti disini kita akan menghitung volume airnya Dengan menggunakan rumus volume balok ya conference Tetapi kita perhatikan dulu nih conference Gambar yang ada di soal ya Karena airnya itu tidak penuh Berarti disini untuk tingginya itu kita akan hitung tinggi airnya saja conference Jadi kita cari tahu dulu ya Panjang baloknya Kemudian lebar baloknya dan tinggi airnya ya conference Kita cari tahu sama-sama Nah conference perhatikan nih disini ada bagian yang kakak beri tanda dengan garis berwarna biru Nah itu merupakan panjang baloknya ya Berarti kita tahu nih panjangnya itu 12 cm ya conference Nah kemudian ada juga bagian conference yang kakak beri tanda dengan garis berwarna ungu Nah itu menunjukkan lebar baloknya ya Berarti lebar baloknya adalah berapa nih Nah betul banget ya Yaitu adalah 6 cm Kemudian conference kita cari tahu sama-sama nih Tinggi airnya Caranya mudah banget ya Berarti tinggi baloknya itu kita kurangi dengan 2 cm nih conference Nah kita lihat ya disini tinggi baloknya kakak beri tanda dengan garis berwarna hijau nih Berarti 8 cm ya Kemudian conference akan kita kurangi dengan 2 cm Karena di bagian disini yang kakak beri tanda dengan garis berwarna kuning Itu adalah 2 cm Jadi disini kita tuliskan ya 8 cm dikurangi dengan 2 cm Hasilnya adalah berapa conference? Nah tepat banget ya Yaitu adalah 6 cm nih Jadi kita sudah bisa ya menghitung volume airnya Berarti caranya adalah panjang dikali dengan lebar dikali dengan tinggi air conference Maka kita tuliskan nih 12 dikali dengan 6 dikali dengan 6 ya Kita hitung sama-sama conference Sebelumnya kita perhatikan nih Operasi hitungnya adalah perkalian dan perkalian ya Berarti setara kita hitung dari yang paling kiri ya 12 dikali dengan 6 dulu conference 6 dikali dengan 2 adalah berapa sih conference? Nah betul ya 12 kita tuliskan 2 nya nih Satunya disimpan ya Lalu 6 dikali dengan 1 adalah 6 ya Kita tambahkan dengan 1 yang tadi disimpan nih Berarti adalah 7 betul Hasilnya 72 ya Kemudian kita kalikan dengan 6 Hasilnya adalah 432 nih conference Conference bisa latihan perhitungannya di rumah ya Jadi kita tahu volume airnya adalah 432 cm3 ya conference Nah jawaban yang paling tepat adalah yang D ya Berarti sudah selesai ya conference pembahasan soal kita kali ini Gimana mudah banget ya conference untuk menyelesaikan soalnya Tetap semangat belajar conference Sampai jumpa di video berikutnya Sampai jumpa di video selamat menikmati